Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menghitung tinggi tabung jika diketahui panjang jari-jari dan luas permukaannya. Kita akan membahas dua buah contoh soal dengan nilai pi yang berbeda. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah tabung panjang jari-jarinya 10 cm. Luas permukaannya 1570 cm kuadrat. Nah ditanya, berapakah tinggi tabung? Oke, karena diketahui luas permukaan tabung, maka untuk menghitung tingginya, kita berangkat dari rumus luas permukaan. Oke, rumus luas permukaan tabung yaitu luas permukaan tabung sama dengan rumusnya 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Tutup kurung. Atau boleh juga menggunakan rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali T ditambah 2 dikali pi dikali R kuadrat. Oke, jadi boleh menggunakan rumus yang pertama, boleh juga menggunakan rumus yang kedua. Hasilnya akan sama. Kali ini kita akan menggunakan rumus yang kedua. Oke, langkah berikutnya kita masukkan nilai pariabel yang diketahui. Luas permukaan tabung diketahui 1570 cm kuadrat. Kita masukkan 1570 cm. Sama dengan 2 dikali pi. Nilai pi ada 2. Yang pertama 22 per 7. Yang kedua 3,14. Kita gunakan 22 per 7 jika panjang jari-jari atau diameter kelipatan 7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Nah, kali ini panjang jari-jari tabung yaitu 10 cm. 10 bukan kelipatan 7. Maka, kita gunakan nilai pi 3,14. Di sini, 3,14. Dikali. Dikali R, nilai R 10. Kemudian dikali. Dikali T. T ini yang kita cari. Jadi tetap. T. Kemudian ditambah. 2. Dikali. P. Nilai pi 3,14. Dikali. R kuadat. Nilai R 10. Jadi 10 kuadat. 10 kuadat kita uraikan menjadi 10 kali 10. Di sini. 10 dikali 10. Oke. Oke, selanjutnya. 1570 tetap. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali T. Kita kalikan angkanya saja. 2 dikali 3,14 dikali 10. Kita peroleh 62,8. Di sini. 62,8. Kemudian dikali dikali T. Oke. Selanjutnya ditambah. Ditambah. 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Kita peroleh. 628. Di sini. 628. Oke. Langkah selanjutnya. Kita tukar tempat. Yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Oke. Oke. Kita pindahkan. Yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Ini 62,8 dikali T. Kemudian ditambah. 628. Sama dengan. Oke. Selanjutnya yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Di ruas kiri ini. Ini 1570. Di sini. 1570. Oke. Kita peroleh. 62,8 dikali T ditambah. 628 sama dengan 1570. Oke. Langkah selanjutnya. 628 ini. Yang berada di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat aturan pindah ruas. Tandanya harus berubah. Oke. Positif berubah menjadi negatif. Sebaliknya negatif berubah menjadi positif. Berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi. Semua yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Begitu pula yang di ruas kanan ya. Semua yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Kalau semua kita pindahkan. Tidak perlu mengubah tanda. Oke. Oke. Kali ini. Kita hanya memindahkan. 628. Jadi. Tandanya harus berubah. Oke. Jadinya. 62,8 dikali t. Sama dengan. Di ruas kanan menunggu 1570. Di sini. 1570. 628. Yang ada di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Tandanya berubah. Dari positif menjadi negatif. Di sini. Negatif. 628. Oke. Selanjutnya. Yang ini tetap. 62,8 dikali t. Sama dengan. 1570 dikurang 628. Gunakan pengurangan bersusun ke bawah. Kita peroleh hasil. 942. 62,8 dikali t. Sama dengan. 942. Maka t. T sama dengan. 942. Per. 62,8. Per ini sama dengan bagi. Jika adik-adik ingin menggunakan tanda bagi. Juga boleh. Oke. Kita tulis di sini. T sama dengan. 942. Dibagi. 62,8. Sama saja. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Sama dengan. 942. Per. 62,8. Atau. 942. 942 dibagi 62,8. Kita peroleh hasil. 15. Disini. 15. Satuannya. Centimeter. Bisa ya? Oke. Jika menggunakan penulisan seperti ini. Hasilnya sama saja. Yaitu. 15 cm. Jadi. Tinggi tabungnya. Yaitu. 15 cm. Mudah ya? Oke. Lanjut ke contoh soal. Nombor 2. Contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah tabung. Panjang jari-jarinya. 7 desimeter. Kemudian. Luas permukaannya. 748 desimeter kuadrat. Nah. Ditanya. Berapakah tinggi tabung? Oke. Seperti tadi. Karena diketahui luas permukaan tabung. Maka. Untuk menghitung tingginya. Kita berangkat dari rumus luas permukaan. Luas permukaan tabung. Rumusnya. Luas permukaan sama dengan. 2 dikali P. Dikali R. Dikali T. Ditambah. 2 dikali P. Dikali R kuadrat. Oke. Tinggal kita masukkan nilai yang diketahui. Luas permukaan diketahui 748. Sama dengan. 2 tetap. Dikali P. Nilai P ada 2. Yang pertama 22 per 7. Yang kedua 3,14. Kita gunakan nilai P 22 per 7. Jika panjang jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Tapi jika bukan kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai P 3,14. Kali ini panjang jari-jarinya 7. 7 adalah kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai P 22 per 7. Jadi di sini 22 per 7. Kemudian dikali. Dikali R. R panjangnya 7. Kemudian dikali. Dikali T. T tetap. Ini yang akan kita cari. Ditambah. 2. Dikali. P. P 22 per 7. Dikali R kuadrat. Nilai R 7 berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat kita uraikan menjadi 7 kali 7. Di sini. 7 kali 7. Oke kita lanjutkan. 748 tetap. Sama dengan. 2 dikali 22 per 7. Dikali 7. Dikali T. Kita kalikan angkanya saja. Tapi sebelum kita kalikan. Yang bisa disederhanakan. Kita sederhanakan. Perhatikan. Ini 7. Ini 7. 7 habis dibagi 7. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7. Kita peroleh 1. Nah setelah kita sederhanakan. Baru kita kalikan. 2 dikali 22. Dikali 1. Kita peroleh 44. Di sini. 44. 4. Kemudian dikali T. Ditambah. Selanjutnya. 2 dikali 22 per 7. Dikali 7. Dikali 7. Oke. Sebelum kita kalikan. Yang bisa disederhanakan. Kita sederhanakan. Perhatikan. Ini 7. Ini 7. 7 habis dibagi 7. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7. Kita peroleh 1. Oke sekarang. Baru kita kalikan. 2 dikali 22. Dikali 1. Dikali 7. Kita peroleh 308. Di sini. 308. Oke. Langkah selanjutnya. Yang di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian yang di ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kiri. Oke. Oke. Yang ini dulu. Kita pindahkan. 44. Dikali T. Kemudian ditambah. 308. Sama dengan. Yang ini lagi. Pindah ruas. 748. Oke. Oke. Langkah berikutnya. 308 ini. Yang ada di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat. Setiap pindah ruas. Tandanya berubah. Positif berubah menjadi negatif. Sebaliknya. Negatif berubah menjadi positif. Kecuali. Kasusnya. Seperti tadi. Semuanya kita pindahkan. Semua yang di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Begitu pula yang di ruas kanan. Semua yang di ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kiri. Jika tukar tempat seperti itu. Maka tidak perlu ada perubahan tanda. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Yang ini. Kita pindahkan ke ruas kanan. Yang ini tetap. 44. Dikali T. Sama dengan. Di ruas kanan menunggu. 748. Oke. Selanjutnya. 308. Yang ada di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat. Tandanya harus berubah. Ini positif. Berubah menjadi negatif. Oke. Kita lanjutkan. 44 kali T. Tetap. Sama dengan. 748 dikurang 308. Gunakan pengurangan bersusun ke bawah. Maka kita peroleh hasil. 440. 44 dikali T. Sama dengan 440. Maka. T. Sama dengan. 440. per 44. Sama dengan. 440 per 44. Atau 440 dibagi 44. Kita peroleh hasil. 10. Satuannya. Desimeter. Mudah ya? Oke. Ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan. Cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.